Sementara itu pemirsa dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebelum dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Ulin Banjarmasin karena terpapar COVID-19. Wali kota Natmi Adani pemirsa sempat mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut beliau sempat meminta maaf, dukungan dan pesan kepada warga Banjarbaru agar tidak menganggap remeh pandemi yang terjadi saat ini. Seperti itulah pesan terakhir yang disampaikan wali kota Banjarbaru, Najmi Adani sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Senin kemarin. Dalam video berdurasi satu menit lebih tersebut, beliau sempat meminta maaf dan meminta dukungan kepada warga Banjarbaru agar mampu melewati cobaan ini. Tidak hanya itu, beliau juga berpesan agar tidak menganggap remeh pandemi yang terjadi. Namun Tuhan berkehendak lain. COVID-19 pun kembali meminta korban. Najmi Adani akhirnya wafat di rumah sakit Ulin Banjarmasin. Almarhum meninggal di usia 50 tahun setelah menjalani perawatan sekitar dua pekan di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Selama dirawat, kondisi kesehatan almarhum sempat membaik, namun sehari kemudian kembali menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazah Najmi dimakamkan di pemakaman Taman Bahagia Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tim Liputan Ainews melaporkan.